selamat menikmati apakah bisa tumbuh dengan baik mari nanti kita ikuti tipnya sebagai berikut namun sebelumnya jangan lupa like and subscribe di bawah ini mari kita ikuti menanam sawi di puffing ada dua cara langkah yang pertama untuk cara pertama yaitu bersihkan selah-selah puffing ya kemudian kita lubangi di sudut sudut puffing dengan pisau atau alat apa saja yang bisa digunakan untuk membuat lubang sebagai tempat untuk menaruh bibit kita masukkan dua sampai tiga bibit sawi sawi kemudian kita tutup dengan tanah yang baru pasir kemudian cara yang kedua yaitu langkah pertama kita semai dulu bibit sawi sampai tumbuh tiga atau empat daun yang siap untuk dipindah ditanam di selah-selah puffing berikutnya sama kita bersihkan selah-selah puffing ya biasa cukup kemudian kita lubangi pojok-pojoknya atau sudut-sudutnya setelah itu kita ambil satu pohon saja hati-hati jangan sampai patah ya nah ini sangat mudah dan akarnya pun mudah patah kita tutup dengan pasir atau tanah berpasir sehingga bisa masuk di selah-selah lubang yang sempit ini oke setelah semua tertanam kemudian kita sirami dengan air sejak kebunnya agar pohon tidak layu nah hasilnya seperti apa inilah inilah hasilnya setelah kurang lebih satu sampai satu setengah bulan dari masa tanam sawi segar ya kita lihat tumbuh di selah-selah puffing nah sangat bagus saya biasanya menggunakan pemupukan dengan popo organik seminggu sekali karena ingin dikonsumsi sendiri maka saya pilih yang aman saya pakai popo organik sebetulnya bisa pakai NPK juga lebih cepat tumbuhnya ya kita lihat seperti ini bisa dikonsumsi sendiri tanpa membeli demikian tip yang saya bagikan semoga bisa bermanfaat dan segera bisa diperhatikan di lingkungan rumah kita bagi yang tidak mempunyai lahan cukup luas ini bisa dimanfaatkan agar bisa memenuhi kebutuhan sayuran untuk keluarga sendiri sampai ketemu di channel berikutnya dan sekali lagi kami lihat jangan lupa like and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya